Al-Fatihah 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 Ini harus ditafsirkan Masa Rasul Menyampaikan kepada kita Wahai hamba-hambaku Memang kita hamba Rasul Kita bukan hamba Rasul, kita hamba Allah Karena itu harus ditafsirkan Kul, sampaikanlah wahai Rasul Seutuhnya Firmanku ini Jadi Rasul menyampaikan firman Allah Karena itu Wahai hamba-hambaku Ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Atau Dalam pasir lain Rasul menyampaikan ke kita Allah berfirman pada kalian Wahai hamba-hambaku Jadi yang disampaikan oleh Rasul Firman Allah Kita bukan hamba Rasul, kita hamba Allah Sampaikan seutuhnya Firmanku kepada umatmu Wahai hamba-hambaku Orang-orang yang beriman Kalian semua Selalulah bertakwa kepada Rabu kalian Sebelum ayat ini Allah menafikan kesamaan Antara orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Bagaimanapun juga Yang berilmu dengan yang tidak berilmu Itu tidak sama Ayat sebelumnya Lalu Allah sampaikan ayat ini Kul Kali yastawilladzina yaknamun Walladzina layaknamun Ayat sebelumnya Sampaikan wahai Rasul Apakah sama Antara orang yang berilmu Dengan yang tidak berilmu Innamaya tadakkaru ulul albab Tidak ada lain Orang-orang yang selalu Bisa mengambil pelajaran Adalah ulul albab Orang-orang yang selalu Mengikuti hati nurani Dan akal pikiran Alhamdulillah Ya azumar Alhamdulillah Nah melalui ayat ini Allah jelaskan bahwa Allah perintahkan Rasulnya Agar memerintahkan Kepada umatnya Orang-orang yang beriman Agar selalu Istiqomah Dalam ibadahnya Dalam ketakwaannya Kepada Allah Dan juga dalam Keimanannya Kepada Allah Jadi tafsir ayat ini Seolah-olah Kullahum Kaulihada Wahai Rasul Sampaikan kepada mereka Umatmu Firmanku ini Sampaikan apa adanya Kul Kulnya kita Kita gak baca Ya ayyuhal kabirun Menikhlaskan keimanan Kepadanya Menjauhkan sirik Darinya Ketika Allah Perintahkan Rasulullah Agar menyuruh Hamba-hamba Allah yang beriman Selalu bertakwa Lalu Allah Jelaskan Kepada mereka Hamba-hamba Allah yang beriman Apa faedah Dibalik ketakwaan itu Yakni Bagi orang-orang Yang baik Yang melaksanakan Ketakwaan Selalu melaksanakan Perintah Allah Menjauhi larangannya Di dunia ini Hasanadun Allah sediakan Balasan kebaikan Asalkan semuanya Dilaksanakan dengan Ikhlas Dan mengikuti Contoh Yang disampaikan Oleh Allah Melalui Kutusannya Melalui Rasulnya Melaksanakan Yang sholat Sengaja Tidak mencontoh Bagaimana Sholat Rasul Pasti Ditolak oleh Allah Ketika Dua orang Muslim Mu'min Melaksanakan Sholat Kedua-duanya Mencontoh Meyakini Mereka Sudah Mencontoh Rasul Tapi Kesimpulannya Berbeda Itu enggak Masalah Angkat tangan Dua-duanya Katanya Mencontoh Rasul Yang satu Angkatnya Lurus Bundak Yang satu Angkatnya Lurus Kuping Dua-duanya Enggak Salah Wajib Kita Melaksanakan Perintah Allah Khususnya Sholat Dengan Mencontoh Bagaimana Sholat Rasul Bagaimana Gerakan Sholat Beliau Dalam Hadis Bukhari Muslim Ketika Ada Beberapa Pemuda Muslim Nyantri Kepada Rasul Selama Kurang Lebih 20 Hari Selanjutnya Mereka Terlihat Banget Tangan Tangan Pulang Rasul Suruh Pulang Rasul Kasih Nasihat Jika Datang Waktu Sholat Kalian Ada Salah Satu Dari Kalian Jadi Imam Buat Masyarakat Kalian Lalu Fasal Lu Kamar Aytu Muni Musali Kerjakan Sholat Kalian Seperti Selama Kalian Tinggal Disini Beberapa Puluh Hari Kalian Lihat Bagaimana Aku Mengerjakan Sholat Jadi Siapapun Mengerjakan Sholat Wajib Wajib Mencontoh Bagaimana Sholat Rasul Ada pun Berbeda Kesimpulannya Tidak Masalah Apalagi Mencontohnya Kita Tidak Melihat Langsung Banyak Diantara Muslim Yang Mencontoh Rasul Cuma Melihat Teks Hadis Dia Simpulkan Sendiri Yang Harus Kita Lakukan Disamping Melihat Teks Hadis Kita Harus Punya Guru Yang Kita Contoh Bagaimana Sholat Yang Guru Itu Punya Contoh Dari Gurunya Terus Sampai Kepada Rasul Ini Makna Sahabat Melihat Rasul Tabiin Melihat Sahabat Tabiin Melihat Tabiin Begitu Terus Berantai Sampai Kepada Kita Jamah Dan Allah Ayakum Ajma'i Ada Diantara Hamba Hamba Allah Yang Tidak Bisa Tidak Mudah Melaksanakan Perintah Allah Karena Kebetulan Tinggal Di Wilayah Yang Tidak Memberikan Kebebasan Beragama Kalimat Berikutnya Wa Ardum Wahi Wasi'ah Bumi Allah Luas Jika Kalian Tinggal Di Satu Tempat Tidak Bisa Melaksanakan Ketakwaan Kepada Allah Hijrah Ke Bumi Allah Yang Lain Kalimat Wa Ardum Wahi Wasi'ah Ini Seolah Memerintahkan Kita Demi Bisa Melaksanakan Ketakwaan Kita Kepada Allah Jika Tinggal Di Satu Wilayah Kok Tidak Bisa Melaksanakan Ketakwaan Tidak Bumi Bumi Itu Luas Ijrah Ke Tempat Lain Dimana Kalian Di Sana Memungkinkan Untuk Melaksanakan Ketaatan Pada Allah Melaksanakan Apa-apa Yang Allah Perintahkan Meninggalkan Apa Yang Allah Larang Kita Tinggal Kita tinggal Di Satu Wilayah Yang Disitu Benar Benar Dilarang Solat Dilarang Macem-macem Kemaksiatan Pertembaran Di mana-mana Kita Tetap Saja Disitu Enggak Pindah Akhirnya Kita Enggak Solat Misal Tanggung jawab Kita Berlantih Hadapan Allah Jadi Hijrah Yang Paling Utama Saat Ini Hijrah Demi Tetap Bisa Melaksanakan Perintah Allah Itu Yang Tetap Bernilai Hijrah Termasuk Hijrah Demi Memberi Nakkah Keluarga Di kampung Kita Susah Nyari Nakkah Hijrah Ketempat Lain Insya Allah Kalau Niat-Niat Melaksanakan Perintah Allah Menafkahi Keluarga Itu Nilainya Ibadah Kalimat Wa'ardum Lahi Wasi'ah Padanan Katanya Ada Di An-Nisa Ayat 97 Alam Takun Ardum Lahi Wasi'ah Fatuh Haji Ruh Fihah Alam Takun Ardum Lahi Wasi'atan Fatuh Haji Ruh Fihah Bukankah Bumi Allah Itu Luas Kalian Bisa Hijrah Kemanapun Bumi Allah Demi Bisa Melaksanakan Perintah Perintah Allah Semalam Menjauhi Menjauhi Larangan Allah Itu Harus Ada Kesabaran Tanpa Ada Kesabaran Kita Tidak Bisa Melaksanakan Perintah Allah Dengan Sebaik Baiknya Contoh Kecil Ketika Ketika Ababa Sudah Siap Siap Baru Kerah Allahu Akbar Baru Kerah Semi Allahu Liman Hamidah Baru Allahu Akbar Baru Solat Pelaksanaan Terbaik Kerja Ma'ah Kemasid Kalau Kita Tidak Banyak Kesabaran Kemasid Terlama Komacan Lama Lagi Tunggiran Tidak Sabar Lainya Pilih Di rumah Kalau Kita Tahu Di Masa Rasul Ini Lima Menit Sebentar Banget Di Masa Rasul Antara Adan Isak Dengan Komat Bisa Berjam Jam Adanya Di Waktu Isak Komat Bisa Jam 10 Buat Masyarakat Luas Jedah Dan Komat Al-Azhar 10 Menit Anggap Komat Kelamaan Disitu Butuh Kesabaran Selesai Kita Kobliah Nunggu Solat Wajib Itu Pahala Terus Pahala Solat O Tween Tween T mitigation Wenn T Tau Tau Terima kasih.